Halo semuanya gimana kabarnya semoga selalu sihat dan semoga selalu bahagia amin oke di kesempatan kali ini ini saya akan sedikit mereview alat-alat yang selama ini saya gunakan atau alat-alat peralatan yang saya gunakan untuk membuat konten di channel tangan siji Oke jadi sekedar sharing sharing saja di kesempatan kali ini selama ini saya belum pernah menunjukkan tempat atau mungkin peralatan-peralatan yang saya gunakan selama saya menggunakan saya membuat konten di channel tangan siji ini jadi eh ini apa adanya yang saya perlihatkan jadi ya seperti inilah tempat dan peralatan-peralatan yang saya gunakan mungkin seiringnya waktu untuk suara biasanya kalau dulu awal-awalnya membuat konten di channel tangan siji ini belum menggunakan mic wireless seperti ini jadi ini untuk membantu saya untuk suaranya itu biar jelas lagi ya berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan di konten-konten saya biar suaranya itu biar lebih jelas lagi jadi ini untuk peralatan yang saya gunakan untuk membuat konten itu ini ada mic yang saya gunakan ini mic wireless jadi ini untuk memudahkan saya saat melakukan perbaikan HP atau mungkin lagi pengecekan HP dan lain sebagainya saat membuat konten pada intinya seperti itu jadi memudahkan saya dan ini saat perekaman ini saya menggunakan tak menggunakan kamera depan dan ini saya sengaja untuk memudahkan saya untuk mengontrol secara langsung bagaimana tampilannya di kamera biar nampak jelas hasilnya karena kalau pakai kamera belakang karena ini secara selama ini selama ini itu kalau saya merekam atau membuat konten itu ya sendiri pokoknya itu apa yang saya kerjakan itu saya kerjakan sendiri ya saya edit sendiri pokoknya seperti itu bisa diperhatikan ketika saya mata saya menatap di bagian layar kamera dan disini saya melayar lagi menatap di posisi kameranya yang depan dan sekarang ini aku menatap di kamera bisa diperhatikan kalau disini pandangan saya itu eh apa itu agak sedikit enggak enggak memandang ke kamera kalau seperti ini aku memandang kameranya ini untuk menunjukkan kalau saya ini menggunakan kamera depan Oke selanjutnya dan seperti inilah peralatan-peralatan yang saya gunakan jadi ini yang ini yang ini untuk perekaman saya sekarang saya menggunakan untuk perekaman saya menggunakan ini HP HP ITLS 23 yang beberapa bulan terakhir ini saya sering menggunakan untuk perekaman dan untuk sebentar ini sedikit agak saya berjelas di seperti ini jadi seperti ini peralatannya jadi ini saya masih ini nanti memang sengaja saya buat secara langsung biar tidak ada potongan-potongan jadi saya untuk menunjukkan saja alat-alat atau peralatan saya membuat konten itu seperti ini jadi ya area nya seperti ini dan ini ini HP yang sedang saya mau perbaiki jadi ini di atasnya seperti ini ini yang saya gunakan untuk tripodnya ini saya tripodnya untuk tripodnya saya buatan sendiri yang kemarin pernah saya bahas dan ya seperti ini dan untuk lampunya ini lampu lampunya sebenarnya ini lampu-lampu modifikasi sendiri juga untuk memudahkan untuk penerangannya jadi ya seperti ini dan alat-alatnya juga seperti ini ini alat-alat yang sering saya gunakan jadi tempatnya ya seperti ini tempatnya saat saya service HP atau mungkin saat saya merekam untuk aktivitas saya untuk dijadikan konten jadi peralatannya seperti ini ini semuanya bisa dikatakan alat-alat seadanya yang bisa saya manfaatkan untuk membuat konten termasuk kayak tripodnya ini modifikasi sendiri ini tripodnya dan lampunya ini lampunya ini sebenarnya ini lampu modifikasi sendiri lampu-lampunya ini mungkin agak sedikit saya jelas perlihatkan jadi lampunya seperti itu mungkin mungkin agak sedikit saya jauhkan jadi seperti ini ini apa itu peralatan yang saya gunakan seperti ini jadi lokasinya kerja saya seperti ini ya seperti ini aja untuk pembuatan konten saya jadi saat saya sambil aktivitas saya gunakan untuk merekam itu kondisinya ya seperti ini mungkin sedikit agak saya jauhkan biar mudah-mudahan nampak oke jadi seperti ini lokasinya di bagian sini dan ini tempatnya disini tempat untuk merekamnya diatasnya jadi ya seperti ini ya pokoknya apa adanya berusaha berbagi pengalaman lewat channel tangan cici ini jadi apa yang saya kerjakan ya mungkin tentang servis HP atau mungkin tentang tentang dunia HP saya mencoba untuk berbagi jadi ya lokasinya seperti ini dan peralatan-peralatannya dan peralatan-peralatan yang sering saya gunakan itu ya seperti ini sebentar ini kameranya belum nampak jadi saya perlihatkan bagian untuk bagian peralatan-peralatannya seperti ini peralatan-peralatannya ya seperti ini dan ini lokasi lokasi tempat kerjanya bukan loka tempat kerjanya ini ada ada matras untuk alas HP saat servis di sini dan di bagian di bagian atasnya di sini saya menggunakan saya taruh HP saya di atasnya seperti ini jadi ya seperti ini simpel saja saya buat sebelum-sebelumnya pernah pakai tripod yang belian dan sebelian yang panjang itu namun agak kesulitan ketika saya membuat konten karena semuanya saya kerjakan sendiri jadi bagaimana caranya untuk memudahkan saya untuk merekam atau membuat konten ya di video kali ini ini memang sengaja saya sedikit review mungkin mudah-mudahan dari video ini nanti ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tetap semangat berkarya ya seperti inilah jadi ya seperti ini untuk kondisinya peralatan serta tempat yang sering selama ini saya jadikan tempat untuk buat konten di channel Tangan Sinci ini peralatannya sederhana saja karena ya ya intinya pokoknya untuk memudahkan saya untuk beraktifitas dan memudahkan saya membuat konten baik merekam saat saya sedang servis HP atau mungkin ya pokoknya untuk memudahkan saya lah jadi alat-alat seperti ini jadi ya seperti ini ini obeng-obeng yang sering saya gunakan ada ini yang sering sekali saya gunakan itu ya tentu saja ini ada untuk obengnya dan ini ada pinsetnya ini pinset ini alat-alat yang handalan untuk pas saya karena kan lebih sering untuk membuka membongkar-bongkar HP itu dan termasuk plat tipis seperti ini jadi ini apa ya bisa dikatakan ya saling berbagi kemarin untuk tripodnya ini saja kemarin saya pernah buat di short video itu banyak yang bertanya tentang penempatannya bukan penempatan tapi tripodnya itu dibuat beli dimana atau ada yang bertanya juga apa ya istilahnya itu ya cara pembuatannya jadi ini buatan sendiri untuk tripodnya di bagian atas ini ini tripodnya buatan sendiri ini saya gabungkan ke ada kok di video saya sebelumnya ini sudah saya jelaskan tentang masalah tripod ini jadi saya taruh HP saya di atasnya seperti ini lalu saya tinggal rekaman saja saat aktivitas jadi posisinya seperti ini oke saya tunjukkan dulu untuk posisinya saat saya sedang membuat konten jadi seperti ini posisinya ini kamera di atasnya dan disini ini leluasa saya untuk mengerjakan atau service HP sekaligus ini juga untuk menjawab di beberapa komentar yang pernah berkomentar di video-video saya kok enggak pakai meja bang katanya seperti itu jadi inilah alasan kenapa saya tidak memakai meja karena alat bantu saya itu karena saya eh tangan saya satu jadi untuk alat bantunya jelas ini saya menggunakan kaki seperti ini Oke jadi kalau pakai meja ini akan mempersulit saya ketika saya mau service HP kalau pakai meja makanya kemarin ada yang bertanya tentang aku enggak pakai meja jadi alasannya ya seperti itu karena kalau pakai meja saya malah repot untuk megang HP ini saja karena kondisi tangannya satu jadi alat bantunya jelas kaki seperti ini Oke jadi ya seperti inilah kondisinya tempat kerja atau mungkin cara saya untuk membuat konten dan berkarya di YouTube dan mudah-mudahan dari video ini nanti bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya ya mungkin itu saja sharing kali ini tentang aktivitas atau mungkin peralatan-peralatan saya yang saya gunakan untuk berkarya dan mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya terima kasih dan matur suhu tetap semangat terima kasih terima kasih